Halo guys, balik lagi di channel fancafee sekarang saya baru sampai di tempat sahabat kita kita mau lihat-lihat koleksi ikan cupang mas sahabat kita yuk langsung aja kita masuk Assalamualaikum 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 ya lagi ngapain ini mas rutinitas rutinitas ya hari jadi kasih makan sambil jadi jadi awal mulanya sih dulu waktu saya ternak cupang memang hobi ya terus lama-lama ada apa dia acak teman untuk kontes kemudian ikut sampai sekarang kalau ada event-event biasanya ikut sih tapi yang buat andalan HMPK ya? sukanya iya kalau yang ikan cupang warna-warnanya biar kelihatan variasi aja di farmnya sih jadi kita lihat di sini ini jenis HMPK kalau di kontes itu masuk ke basegel ya basegel basegel atau bebas gelap bebas gelap juga dibagi lagi kategorinya ada dragun gelap kemudian ada dragun terang nah kalau ini bisa masuk basegel kalau nggak ada kelas dragun gelap atau kalau ada kelas dragun gelap ini masuk dragun gelap nah kalau mengenai cirinya jadi yang pertama fisik dulu ya fisik dulu mas fisik budi ya budi dari mulai budi ekor anal torsal dasi kemudian kepala ada berapa item itu sekarang coba ya kita bahas dari kepala dulu ini pak jadi kalau kepala kepala ya itu tidak nyendok mas oh maksudnya nyendok itu ikannya kepalanya itu yang bagus seperti pelor peluru mas ini kan seperti pelor peluru ujung pelor peluru itu loh lancip gitu ya jadi lancip nggak begitu lancip nah itu seperti itu kelihatan oh gitu ya nah ini yang yang bagus yang bagus kemudian kalau yang tidak bagus itu yang nyendok nyendok itu biasanya ada yang kayak gini ya jadi kayak arwana gitu ya iya ketika turun terus moncong depannya naik ke atas kayak arwana gitu iya nah ini seperti ini kemudian ke ekor 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 dulu ya iya nah kalau ke ekor itu harus lebar satu kemudian kalau ingin mewah lagi harus nyabit nyabit iya nyabit itu artinya ekor atas dan ekor bawah itu harus masuk terus belen harus seimbang seimbang ya iya jadi ketika yang atas masuk dalam ya bawah harus dalam jadi nggak boleh yang atas terlalu ke belakang harus sama ya harus sama simetris gitu ya iya harus sama itu kalau yang pengen mewah ya paling nggak lebar kemudian masuk kemudian pangkal ekor pangkal ekor yang bagus itu yang besar mas pangkal ekor itu yang mana ya pangkal yang ini yang antara batas ekor dengan dengan bodi bodi ya iya itu yang bagus harus apa namanya besar besar ya jadi dia kalau biasa kita sebut jangan nungging lah nungging itu dia bengkok ke bawah kayak gini kayak gini terus ke atas kayak gitu itu harus lurus ini lurus ya ini lurus ini lurus kemudian dorsal mas dorsalnya dorsalnya ini dorsalnya harus tinggi tegak atau mohak kedepan lebih cakep lagi berarti ini semakin kedepan semakin cakep ya iya terus lebih harus lebih tinggi dari ekor harus lebih tinggi karena ini masih baby dia masih lebih tinggi sedikit itu nanti juga lama-lama dia akan lebih tinggi ini masih size 35 ini ini 3,5 cm PO nya ini nah terus ke warna kalau buat HMPK ini baru apa nggak ya buat kontesnya hanya kalau warna kalau di HMPK itu masuknya hanya ke kelas jadi nggak dia masuk ke kelas draktor apa dragele gitu aja jadi nggak ada penilaian nggak ada penilaian warna soal itu ya nggak ada nah ini anal anal bawah mas sirip bawah dia harus bener-bener kaku ya tidak ada lekukan ada dasi ya anal anal yang mana anal itu oh sirip bawah itu ya jadi dia harus bener-bener kaku kaku jangan sampai ada lepitan-lepitan loh jadi dia harus kaku lurus gitu nggak ada lekukan-lekukan kalau ada lekukan-lekukan kalau dekor kan lekukannya seperti apa ya seperti apa itu apa yang rostel rostel itu nggak masuk gitu nggak masuk nah dasi harus cabangnya misalkan kanan satu ya sebelah harus satu mas kanan satu kiri satu perbandingannya sama gitu sama kalau misalkan yang satu kalau yang kanan satu kemudian yang kiri dua kita harus salon dipotong berarti boleh kalau misal mau kontes itu di salon dulu kalau SNI boleh boleh iya terus itu ciri fisik mas mungkin dari teman-teman yang baru baru melihat cirinya mungkin pusing ya banyak banget kriterianya yang harus dibahas atau yang harus dipenuhi ketika mengikuti statar kontes nasional kemudian kalau sudah cirinya sudah terpenuhi tinggal ikannya mas ikannya dia ketika kita biasanya kan kalau kontes langsung tunjuk seperti ini sama jurinya ya nah terus ikannya harus tenang mas ini termasuk gimana ini ini masih belum tenang oh jadi kalau tenang itu kalau seperti ini kayak patung ya wah itu tambah mungkin dia diem terus ngedok gitu ya diem ngedok sampai pokoknya ngedok tapi diem seperti patung itu wah itu bagus gitu mungkin faktor umur mungkin ya apa enggak satu apa ya hoki juga lah tapi kadang genetiknya genetiknya istilahnya tenang anaknya juga belum tentu mungkin sifat ikannya beda-beda gitu ya nah coba mungkin ada yang itu pak yang tenang gitu sementara masih ini lainnya coba nah yang ini apa ya bentar yang ini nah ini ini sudah agak tenang lumayan tenang ya ini ini teman-teman ini dari fisiknya bagus sudah ya ini sudah masuk balance ekornya juga balance ini bagi teman-teman yang sering ikut kontes pasti sudah paham betul ya tentang kriteria ikan kontes nah mungkin teman-teman yang mau cari bahan bisa kesini nih ya nanti kita bisa sebar ini ke seluruh pulau jawa pulau jawa ya kalau di luar pulau biasanya kena karantina sekarang mas jadi ini khusus pulau jawa aja pulau jawa ya cuma kalau kalau mau bayar karantina bisa keluar jawa karantina di luar jawa keluar jawa harus pakai karantina jadi kisaran harganya berapa ini mas kalau yang masih baby masih baby ini ya lempar seratus seratusan ya seratusan gitu jadi seratusan kalau rumahnya dekat lokala bisa pilih sendiri terus jantan yang doang ini ya kalau yang saya taruh disini jantan tapi petirnya jual enggak petirnya jual juga jual juga harganya sama kalau sudah jadi enggak enggak dapat seratus karena ini masih baby jadi masih dapat seratus ya masih bahan juga harus kita apa latih latih nah kalau menggesal udah jadi nanti lain lagi harganya ya kalau ini sudah jadi kemudian udah saya reguler itu sudah ikan aman oke ya kisaran 350 350an nah oke terus udah ngomongin ikan kontes ya kriteriannya oh ada yang lebih besar lagi nih ya ini indukannya mungkin ya bukan indukannya yang ini ini indukannya udah udah koyak-koyak indukannya udah udah koyak-koyak enggak keraan udah tua mungkin ya terus ini anaknya ini beda jenis sih beda beda indukannya beda indukannya tapi itu masuknya HMPK ya ini HMPK cuma dia enggak masuk kriteria karena dia minus minus banyak banget coba kalau lihat minusnya itu apa aja ya kalau ikan minus itu kalau yang ini kan dia ekornya enggak balance satu agak ngerostel gitu ya apa gimana jadi nyabitnya enggak balance jadi sama yang atas sama yang bawah dalam atas dalam atas kemudian untuk analnya modelnya seperti itu sirip bawah jadi ketika di salon kurang bagus kurang bagus ada rule gitu ya itu kan dalam atas padahal dia lebar nah kemudian ekornya cekat ini ekor cekat maksudnya apa ya jadi lebar cuma pendek gitu lebar pendek ya nah iya jadi harusnya kan lebar tapi panjang gitu loh kayaknya seperti hal untungan panjang ini lebar tapi pendek jadi ketika kita salon nanti tambah pendek jadi masuknya kalau di salon jadi pelakat gitu ya jadi pendek jadi tetap lebar cuma pendek gitu lah pendek apa sih ini cekat lah cekat ya jadi dia banyak-banyak menu kemudian nikahnya cicilan ya cicilan cuma ini kenapa saya tetap perawat karena ya untuk koleksi koleksi ya jadi buat nanti ada temen-temen yang tanyakan bisa membedakan kalau warnanya sama ya sama yang itu sama ini bisa masuk dragel ya dragel biasa dragel dragel terang terus ini ada yang menyolok mata saya ini warna kuning nih ini apa ini mas ini koleksi aja sih ini yellow banana cuma dia nggak bersih jadi ada iritnya di kepalanya dia pelakat ya pelakat cuma untuk ini aja apa koleksi aja lah pelakat tapi formnya bagus apa ya pak ya jelek sih ini jelek jadi dia ekornya kita bisa lihat ekornya cuma cuma menang di warna aja ini sebenarnya sebenarnya menang di warna kalau kalau temen-temen sudah biasa main SNI lihat ikan seperti ini nggak suka tapi buat pemula ini bagus banget ini pak dia menang warna aja dia menang warna aja dia menang warna aja kalau ya mpngnya kan ya seperti ini tapi nggak dijual ini pak ya kalau ada yang mau beli dijual sih dijual ini temen-temen ini yang mau cari ini yellow banana ya seratusan ini cuma dua dua doang ya cuma dua ya cuma dua ini jantan semua ya petinanya tadinya mau diberi cuma kewalahan tempat jadi akhirnya nggak diberi ini besar banget nih kayak jahir nih temen-temen ini udah ini udah besar ya udah waktunya dikawin benar sama tempatnya udah sama tenaga terus ya temen-temen disini selain ikan kontes ada ikan blue rim nih kita mau bicara tentang blue rim dan ini masih baby belum mutasi ya jadi putih nah kalau blue rim itu masuk kontes apa nggak sih kayak gini masuk tapi kalau masuk ke SNI Prat paling masuknya ke ini IPC masuk ke IPC IPC juga ada standar-standarnya sama standarnya cuma kalau di IPC kan nggak boleh di salon jadi harus nggak boleh di salon ya harus bener-bener ikan original kemudian ekornya juga jangan kecil-kecil amat lah jadi antara bodi sama ekor ya paling nggak balance lah artinya apa ya proposional mas tapi proposional ini masuknya pelakat ya pak ya pelakat ya ciri-ciri pelakat itu lebih pendek ya ekornya ya pak ya pelakat iya lebih pendek dibanding HMPK gitu iya kalau HMPK kan dia bener-bener leper ya ini udah mulai mengomotasi ke biru-biru nah ini teman-teman kalau ada teman-teman yang mau cari blue rim ya ini mumpung masih baby ya pak ya ini masih ramah harganya karena masih baby berapa ini pak 100an ini teman-teman ini kalau udah udah coraknya mulai keluar seperti ini kita bisa lihat sini nah ini 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 yang satu satu jenis udah mulai keluar warna rimnya ini ada yang udah mulai ngerim ya ini kalau yang udah ngerim harganya berapa ya kalau masih seperti itu sih masih sama masih sama ya jadi ini buruan teman-teman sebelum ngerim ya nanti harganya lebih mahal lagi kalau udah ngerim ke bloknya cakep bagus udah 500an 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 ya sekarang blue rim mahal ya lagi naik daun sekarang naik kemarin saya lihat di youtube itu ada uyak-uyak ya artis ya juga ikut kontes cupang katanya juara ya juara 1 yang 12 jutaan ya nah blue rim ya ini jual jantannya aja apa petinanya petinanya juga sama stok banyak pak lumayan sih ada seratusan dayanya lumayan banyak ini yang sudah mulai mutasi nah ini yang sudah mulai mutasi nah ini ya yang sudah mulai mutasi cuma dia masih belum bersih jadi kan setiap kalibrid kan ada yang bersih ada yang enggak gitu tapi ini bisa bersih enggak kemungkinan kalau kita ganti air rutin kemungkinan ya lumayan bersih lah cuma kalau yang pasti-pasti bersih kan seperti ini kita tinggal rawat pakai air nanti dia rimnya dia bersih ini pasti bersih ya yang putih kayak gini ya biasanya gitu biasanya biasanya bersih cuma tergantung rawatan juga sih kadang nanti kalau rawatannya terlalu banyak air ketapangnya nanti dia muncul biru juga di badan biasanya kalau yang kayak gini juga ada kelasnya sendiri ya marble ya ada kelasnya sendiri marble yang penting proposional lah antara ini sirip ekor bodi harus proposional proposional saya juga punya channel sirip teman-teman nih jadi buat para subscribe-nya subscribernya mas irfan gabi jangan lupa mampir ke channelnya sahabat kita yang ini ada di sini nih nanti linknya di bawah ya mas ada di channel kan pada mampir ya nanti kita sharing kainannya dengan ikan gabi ikan cumpang seperti itu mantap kalau yang teman-teman lokalan Cilacap Purwokerto ya kalau mau main datang siap sini ya sabtu minggu ya ada di luar nah lokasinya ada di jalan apa ya kalau lokasinya ada kalau dari arah mana Purwokerto ya mas ya ya ada boton kita ke selatan arah ke keroya laut ya dan nanti dari keroya nanti ancar-ancarnya kalau ada di laut bidara payung nah itu tempatnya deket dari laut nanti sekalian bisa ke laut ya nggak harus beli datang silatur wakim hmm saling sharing gitu ya nggak apa-apa ya cuma ya biasanya pada duduk di sini sih jadi beralaskan kerami oh ya itu apa untuk sahabat kita juga punya ini temen-temen ya apa IG ya jadi instagramnya adalah sahabat gabi nanti bisa di follow di situ nanti sharing lah tegak pikiran seperti itu temen-temen ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan temen-temen dan terima kasih tunjukannya mas irfan gabi ya ya selamat selamat sukses bareng ya pak ya amin amin sampai ketemu ya di video selanjutnya salam satu rugi selamat menikmati 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 selamat menikmati